Intro Welcome to Marah-Marah JP Karena kita semua sudah marah-marah melulu dari sebelum seri Mandalika Dari sebelum Mandalika sangat under pressure dan stress Dan jadinya kita akan ganti dengan AMGP bukan MSGP Marah-Marah JP Dari mulai uji coba di Mandalika Februari sampai sekarang marah-marah semua Termasuk manajernya marah-marah Termasuk PIC sponsor juga marah-marah Semuanya marah-marah Semua marah-marah karena kalian gak tau betapa Sesusah apa Soalnya gini biasanya media itu hanya wawancara meliput Kalau kita kan terlibat di tim juga Di logistik juga Di pembalap juga Parade juga Kontrak juga Wajar lah Oke sekarang kita lanjut Mengenai Mark Marquez Kenapa di absen? Pasti kemarin Banyak yang nanya? Ari Rabu itu pasti orang marah-marah karena kita gak bahas soal Mark Marquez Dengan gak? Tapi kita kan begitu orang Marah-marah juga Tidak sebelum dimarin kita marah duluan MM Mark Marquez Mark Marquez Gini bro Apa yang terjadi Dan kenapa Mark Marquez kemarin Tidak ikut balap Iya Kenapa onda Tidak bisa perform Sementara Preseason berdominasi Bagus Qatar bagus Sementara Di Qatar bagus banget Apa yang terjadi semuanya ini? Aku ada jawabnya sebetulnya Bisa aja orang gak setuju sama aku ya Itu VC dari saya Mark Marquez itu kemarin itu Berat banget loh bro Dia tuh jatuh empat kali Dari mulai free practice Sampai Kualifikasi Sampai warm up Sampai warm up pula Dan jangan salah Empat kali kemarin jatuh Dan dua kali di Qatar jatuh Iya Di Qatar kita dapat Mark Marquez yang konservatif Yang saya gak suka lihat sebetulnya Iya Tapi aku bisa mengerti bahwa Dia konservatif karena Dia balik dari periode yang sangat berat Iya oke Dari dia harus dapat confidence kembali Dan dia dimana cari cuman poin aja yang aman Oke Karena Itu bukan track dia juga suka Aku gak ngerti Meskipun saya lihat market kayak begitu Buka market Betul Pasti dia gak senang kemarin di Qatar Kenapa? Team mate-nya sendiri selesai di podium Dan team mate-nya sendiri Leading Sampai hampir terakhir Sampai hampir menang Kalau dia gak lebar gara-gara Sleep stream di belakang Atau Bastian ini late break di Qatar Dan dia sleep streamnya disedot dan lebar Dia kan pasti bisa menang Di Mandalika Mar market yang Kita kenal Mar market yang sangat agresif Mar market yang mau menang Mar market yang Macam Itu udah balik Kelihatan Dari free practice sampai warman Ya Aku suka lihat mar market itu Aku suka lihat bahwa mar market balik seperti dulu lagi Tetapi Bukan begini juga Seperti risikonya di warm up dan high side-nya itu bro sangat scary Kenapa scary? Karena dia itu Masa gara-gara Geger otak Dia itu Punya masalah Mata Dan harus berhenti Gara-gara Bahu Harus berhenti lama banget Dan dia kemarinnya high side Sempat tinggi Sampai dia kapalanya kan kena di asfalt Lihat gak tangannya Aku lihat slow motion Tangan kanan juga Kencang banget di bawah Sempat dia kan di Di ini Dan jadinya dia Dideklar unfit Gara-gara geger otak lagi Untung sih Masalah mata gak ada Kenapa onda juga kemarin di Mandalika Performa jelek sekali Lihat aja Polis Pargaru di belakang Nakagami di belakang Nakagami paling terakhir Ada masalahnya guys Apa bedanya antara Pre-season test di Mandalika Dimana Pol di paling depan Dan onda mendominasi Sampai kemarin di Mandalika di belakang banget Ada satu faktor penting sekali Ban belakang Ban belakang yang dibawa Untuk res ini Dari Michelin Yang medium Itu punya karkas Ya strukturnya Itu lebih jauh lebih keras Daripada yang mereka coba Waktu di test Kenapa Michelin lakukan itu Asfal baru Karena asfal baru Bukan cuma karena asfal baru juga Juga karena temperaturnya Tinggi 60 derajat Ya Jadi kalau kamu karkasnya Mungkin orang di rumah gak tau Kalau karkasnya lebih keras Dia membantu untuk turunin temperatur ban Dan karkasnya dibikin Segitu keras kemarin Dan temperaturnya bisa turun sampai 15 derajat Gila bro Biasanya kalau di tractor tentu Seperti di Sepang Atau di Thailand Biasanya karkasnya dibangunin supaya Turun 7 derajat Tapi kemarin karena mereka tau Dari testnya Mereka punya pengalaman Michelin tau bahwa asfalnya bisa sampai 60-65 derajat Mereka tuh bikin karkas yang keras sekali Karkas ini apa kelebihan Dia tuh gak goyang Ya Gak goyang banyak Artinya apa Kalau gak goyang itu Berarti temperaturnya lebih cepat turun Betul Atau terbaliknya temperaturnya gak cepat naik Karena gak goyang Ya Tapi Onda ini gak cocok sama sekali Karena ini guys Kalian harus tau bahwa Struktur ban ini dan ban ini Cuman dibawa untuk mandalika doang Besok di Argentina dan Akan kembali seperti biasa Akan kembali seperti dulu Kalian harus tau juga satu di rumah Bahwa Semua pabrikan Membangunin motor Ya Sesuai dengan ban Ban itu faktor utama Dan ban itu faktor paling penting Karena kalau tanpa ban itu motor gak bisa Jalan Gak bisa jalan Jadinya kan chassis, suspensi, setupnya, motornya itu tuh Tergantung banyak Betul Dan mereka punya data Ban ini udah lama banget Michelin itu dari tahun lalu juga Udah gak ganti-ganti Jadi kan onda Membangun motor Kompletely Baru Total baru tahun ini Dengan karakteristik yang Total baru tahun ini Sesuai dengan ban lama Jadinya kan di mandalika Dia itu gak cocok sama sekali Atau Tidak punya cukup waktu Untuk mengerti dan Terima setupnya Yang sempurna Kalau kamu lihat Dua kali market low side Dan high side Dan sering banget Di slow motion Kelihatan market Kehilangan belakang Dimana-mana Awalnya aku pikir Karena ada kotoran Atau karena asfalnya kotor Tapi sebetulnya juga enggak Onda itu lebih daripada yang lain Slide belakangnya Kenapa? Karena memang gak cocok dengan Medium Karena terlalu hard Jadinya dia slide terus Sampai terakhir di warm up Dibuang market Itu masalahnya sebetulnya Kenapa Onda kemarin Gak bisa perform Menurut aku Ya Selain Mark pribadi punya masalah Dengan depannya Karena motor yang baru ini Dibanggung Lebih Bisa dibilang Kalau motor tahun lalu Harus lebih ekstrem bawahnya Artinya apa? Beratnya Saya udah pernah kan jelaskan ini Beratnya lebih ke depan Karena Mark suka pakai depannya Untuk masuk di apex dengan Sangat-sangat agresif Tapi pembalap-pembalap yang lain Gak bisa Jadi kan Sekarang beratnya Rada di belakang Dan cara membawa motor ini Harus lebih halus bro Lebih sopan Oke Tapi Mark gak bisa Mark lagi coba Setup motor ini Untuk dia punya karakteris sendiri Dan Onda lagi bantu Mark Untuk Supaya bisa dapat Feeling yang zaman dulu Lebih baik Dan dia kesel banget Karena gak dapat Dan makanya dia maksa Dan itu risiko Kalau kemarin di warm up Dia maksa kayak begitu Sebetulnya saya gak setuju bro Karena dia frustasi Kalau dia true champion Dia gak maksa di warm up Kenapa bro? Dia memang true champion Bukan saya raguin Dia punya Kelebihan Tapi maksud saya Udah jatuh tiga kali Di warm up juga gak perlu bro Maksa kayak begitu Dia maksa banget Sampai haisannya scary banget Itu aja Menurut apa namanya Point of view saya Itu kemarin yang saya Yang saya lihat itu Tapi saya yakin bahwa Kemarin jatuhnya juga Gak terlalu parah Dia unfit Karena memang dapat Gekan otak Dan mungkin Karena timnya juga ambil Kadang-kadang Kalau terjadi Kebanyakan crash kayak begitu Tim juga pikir Pebelap juga terasa Gak yakin lagi Sudahlah ya Sudahlah Gak apa-apa Masih ada banyak Banyak crash Dan saya yakin tapi Tapi dia akan balik Di Argentina nanti Tapi Kasian penonton Indonesia Karena fansnya Mar Marquez disini Banyak-banyak Dan dua legendari Kemarin udah gak ada Valentino Rossi udah pensil Mar Marquez gak ada Jadi Ya sudah Meskipun show-nya Menurut saya Tetap-tetap Tetap baik Oke kita balik ke Analisa Tunggu dulu Ini terlalu banyak Oh iya ada lagi Ada lagi ya Dua pembalap yang dikatakan Hotshot Tahun lalu Pertama Jorge Martin Kedua Adalah Kesayangannya Mati Yang baru muncul di MSGP Peko 0 0 0 1 Jadinya Martin gak dapat Poin sama sekali Minus 30 poin Di belakang Bastian ini Dan Minus 29 poin Buat Peko Di belakang Bastian ini Yang pembalap Dengan motor Tahun lalu Kalau saya bilang Kalau di race pertama Gak ada kesalahan Dari Martin Karena kan di strike down Sama Peko Jadi kita gak bisa Terlalu hitung itu Saya gak setuju Kalau race kedua Kemarin ya terlalu Dia seperti Martin As bin Martin Seperti Zarko Bin Zarko Bin Zarko Martin Artinya apa Martin itu adalah Pembalap yang sangat kencang Punya speed luar biasa Tapi dia konsistensi kurang Dia sering banget jatuh Atau crash fatal Atau kayak kemarin juga Dia itu mendorong lebih daripada seharusnya Di kondisi basah Sampai lost side Malah di breaking Dia lost the front Dan dia jatuh Sayang sekali Karena ekspetasi semua orang Bahwa tahun ini Dia bisa fight untuk championship Oke lah Masih panjang Masih bisa Tetapi Semuanya mengespetasi Bahwa Martin ini Udah kirim pesan Kepada Ducati Factory Eh kalau tahun depan Gak dikasih factory baik Aku bye-bye Sementara Bastian ini Lebih bijaksana Dia bilang Aku tunjukin dulu Apa yang saya bisa lakukan Kalau saya salah satu di depan Martin Pastikan saya dapat Karena kan Balapan antara dua orang ini Jadi kita akan Saksikan dan lihat Nanti apa yang terjadi Yang kita akan maafin lah Kalau kemarin bikin kesalahan Karena memang di kondisi basah Selalu susah Oke Dan soal Pertanyaan kamu yang satunya lagi Soal Soal Peko Sayang bro Dia tuh kemarin kecewa banget Dan frustasi Aku gak mau terlalu maki-maki dia lagi Karena Aku mengerti bahwa dia frustasi sangat tinggi Dari Qatar Dia udah Udah kecewa Sebetulnya motor udah siap bro Udah siap untuk perform Karena kelihatan banget kemarin Apa namanya Miller dan Dan Zarko Sebetulnya bagus Dan biasanya Peko banyaknya Kalau kondisi basah top banget Iya Tau sendiri Tapi kemarin gak dapat feeling Kesalahan dia Dia dorong lebih daripada seharusnya Hampir jatuh di R1 Di 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 Turn 1 After the rate Lorusnya Dan untung dia gak jatuh Dan masih bisa selesai di posisi 15 Tadinya kan sih dia lagi Naik Lagi bagus Tapi ya Aku dengar bahwa mereka juga lakukan Ada insight info ini Lakukan Adjustment Carlo Pernat Ada Ada Lakukan adjustment di Suspensi belakang Dibikin sedikit lebih keras Meskipun kondisi basah Karena mereka pikir bahwa Pasti 10 lap terakhir Makin Kering Dan itu Kalau suspensi belakang lebih keras Dia bisa nyusul dan menang mungkin Tapi ternyata Mungkin terlalu ekstrem Risikonya Dan Sebetulnya Tetap hujan kemarin terus Meskipun hujannya gak se Parah Dan gak sederas Awalnya Tapi Juga terakhir Gak Dan mungkin gara-gara Setupnya ini Terlalu ekstrem Peko bilang Aku gak dapat sama sekali Feeling dengan bagian depan Dan kalau kondisi basah Kamu gak ada feeling di depan Udah lah Forget it Dan selain ini Sebelum bicara nomor 4 ke bawah Itu sedikit soal Suzuki Motornya Aku gak tau Apa yang terjadi dengan Suzuki bro Kalau harus Orang tanya Matteo Apa yang terjadi dengan Suzuki Awal gelap Kenapa saya bilang begitu Karena nomor 1 Waktu preseason Dia selalu di depan Dan luar biasa Engine lebih kencang Sampai Free practice Dan warm up Dan kualifikasi Di Qatar Sangat fantastik Waktu race Di Qatar jelek banget Dan kemarin itu Seluruh weekend Mereka disappear Mungkin juga Dia suffer Gara-gara Karena kan di preseason Juga disini Di Mandalika Mereka luar biasa Dan bagus banget Mungkin juga Mereka punya masalah Dengan Dengan Ban belakang Saya berharap bahwa Livio Supo Dan teman-teman Bisa secepat Dapat solusinya Untuk Supaya Dua pebalap top Seperti Johan Mir Dan Alex Rins Bisa Fight Perform di depan lagi Dan saya harus Kasih nilai Ke Alex Rins Kemarin 7 Karena dia Usaha keras sekali Waktu di kondisi basah Untuk penampil Dan fight Oke Urutan nomor 4 Kita harus cepat ini Karena kita mau bicara Soal Moto2 dan Moto3 juga Jack Miller Jack Miller kemarin Sebetulnya Oke Karena dia dapat point Dia gak jatuh Mungkin feelingnya Gak the best Untuk dia Tapi saya rasa Bahwa dia dapat Lebih dari begitu Kan sulit Karena saya lihat Bahwa setiap kali Dia mendorong sedikit lebih Dia lebar Waktu beberapa kali Juga di overtake Sama Zarko Zarko selalu bisa Bisa ke Apex Dengan gampang Dan hasilnya Selalu lebih bagus Tapi kalau setupnya Dari Miller sendiri Sedikit lebar Kalau dibilangin Miller Bawa Miller Aku gak bisa bawa motor Kalau kondisi basah Justru terbali Gak mungkin Mungkin setupnya kurang Mungkin juga Dia punya setup sama Kayak Peco kemarin Tapi karena dia punya Kelebihan Bisa perform Tetapi Akhirnya Setupnya dari Pramak Tim kemarin Lebih cocok Dan dia Serasa di posisi 4 Saya rasa sangat positif Untuk championship Point is point Point is point Dia juga di Qatar Dapat point Di sini dapat point Di Qatar gak dapet point Oh iya Engine problem Oh iya benar Engine problem Sorry Point is point Intinya point is point Nomor 5 dan 6 Sebenernya gak jauh berbeda Dibandingkan di Qatar Satu tim ya Duit Iya sama Tim duet dari Suzuki 5-6 Rins Dan Mir Kalau Rins sebetulnya Gak terlalu Terlalu jelek amat Karena dia Selesai 7 7 second 7 detik Dari nomor 1 Dari Olivera Dan keliatan banget Bahwa Alex Rins Kemarin itu Udah di limit Ingat gak Ada satu Waktu di Rins Waktu ada satu Screenshot itu Dia tuh begini Artinya Aku udah limit banget Aku gak bisa Lebih dari begitu Jadi Meskipun dengan Masalah Suzuki semua Waktu di kondisi Di kondisi Basah kemarin Selasai ke 7 Dapat point Untuk Rins Lumayan Dan untuk Joamir juga Joamir saya kasih nilai Sedikit lebih jelek Daripada Rins Karena ini Kesulitan banget ya Kesulitan banget Seluruh weekend Struggle banget Dan 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 Kalau selesai Di belakang teammate Itu selalu Ya Pahit Pahit Tapi Kayak makan Permen pahit Ya tapi Dibanding Qatar Hasil mereka kurang lebih sama Dan Point is point Oke Nomor 7 Franco Morbidelli Nilai E6 Karena Dia dapat point E6 Jelek Lumayan jelek juga bro Kenapa Karena Dengan motor yang sama Sebetulnya Fabio Quartararo Bisa Juara Sangat agresif Dan dia bisa selesai Di podium Expectasi saya Aku tahu Bahwa Franco itu Belum Dia bilang alasannya Bahwa dia gak pernah Belum pernah Membawa Factory bike Di kondisi basah Jadinya dia Belum Belum punya feeling Yang oke Menurut saya ini Alasan yang sedikit Klise ya Buat orang Franco Morbidelli Gak boleh bilang begitu Yang saya berharap bahwa Nanti di Argentina Dia bisa perform Meskipun Meskipun Seorang namanya Fabio Quartararo Bilang bahwa di Argentina Untuk Yamaha akan sulit Sekali Saya gak tahu kenapa Dan saya gak bisa bilang begitu Karena kan setiap race kan Berbeda-beda Terus nomor delapan Adalah team mate nya Dari Oliveira Oliveira Saya ingat Bagus banget Waktu dia bisa menang Di Austria Di Austria Dengan Banzlick Dengan kondisi basah Dia bisa juara Mungkin kemarin Setiapnya kurang baik Tapi dia bisa selesai race Dan dia di championship Urutan kedua Cuman tipis Di belakang Selain dia Kita punya Di posisi nomor sembilan Alex Espargaro Diam-diam Aprilia Diam-diam Aprilia Karzakras selalu Untuk dapat poin Alex kemarin Performa juga oke Waktu di kondisi kering Selalu di pepan depan Tapi waktu basah Oke lah Sembilan ke sembilan Dapat poin Dan nanti akan ada Track-track Dimana Aprilia dan Alex Lebih cocok Dan akan balik lagi Terus nomor sepuluh Darren Binder Aku kasih nilai tujuh bro Tadi kita udah Episode sebelumnya udah dibahas Dibahas bahwa dia Ruki Pakai motor lama Tua banget Tiga tahun loh ya Dan Dia datang dari Moto3 Kemarin saya Waktu dia liat di grup Antara dia Karena ada Binder Ada Bastianini Ada Alex Espargaro Di grup rame itu Aku ada flashback Kita ketakutan loh Ini Moto3 atau MotoGP Karena namanya Darren Binder Ya biasanya di Moto3 Dia kan rusuh Dan kemarin juga rusuh Sempat Sempat Nia Bastian ini Komplain Wah aku dilebarin juga Seharusnya gak boleh Komplain juga Karena dia lagi balap Dan dia masuk-masuk Menurut saya cukup rapi Jadi saya kasih nilai Respektasi Nia Bastian ini Ini udah Udah minta Sama Ducati Sama Insinyur Gigi Delinya Fairing baru Ini inside info Fairing dia minta Aku udah bagus Ini masih leading championship I'm still the leader Untuk race depan Atau ke depan Aku minta Dan aku mau Pakai fairing baru Karena katanya Fairing baru Dengan GP2022 Sangat Sangat luar biasa Dan ini inside baru lagi Ini barusan Ini kita shooting Di tanggal 22 Jadi Insight ini Aku dapat sekitar Satu jam setengah Yang lalu Bahwa Kalau Kalau Ini deal Mbak Stia itu Tahun depan Tetap di grace ini Dengan motor 2023 Tapi gak bisa disebut Kenapa ini Tapi gak bisa Gak bisa disebutin Tapi Karena kamu harus Ingat bro Tetap aja Kalau pembalap Dikasih factory Baik itu pasti pindah Pasti pindah Tetapi No matter Ini berapa Ininya berapa Tetapi Ada harapan Seperti itu Ada harapan Kita harap semua Karena kita dari tim grace ini juga Dan berharap bahwa Dia tetap stay Tapi ya Tergantung banyak Kita terlalu cepat Ini kan baru bocoran Jadi Kita gak tau Selain ini Sekarang kita pindah lah MotoGP udah bahas Moto3 deh Banyak banget yang nanya nih Moto3 nih Biasanya Moto2 kita Enggak Ini udah gak sabaran Oh gara-gara Mario Haji ya Langsung point loh Race kedua dia point loh Jangan bilang dia start ketiga Finish ke 14 loh Tapi langsung point Aku mau kasih pesan Kepada-kepada orang Yang sponsor Yang mendorong Mario Haji Untuk balap Di Moto3 Jangan kasih Cuman satu tahun Kesempatan Tiga tahun lah Minimal tiga tahun Ya Songkyat Chandra Nah itu contoh Contohnya Yang udah empat tahun Season keempat ini Di Moto2 Dia kemarin baru bisa menang Dan sebelum itu Sebelum itu Apa hasil paling bagus Dia dapat itu posisi 5 Ya Jadinya kenapa sih Selalu dengan Tempel up sendiri Kita sendiri Selalu harus maksa Tahun pertama Harus juara Tahun menang Itu gimana ada caranya Halo Mainnya di dunia lo ini Tau gak lawannya siapa Dennis Foggia Arbolino No Johan Masia Masia Kita bicara Arbolino Oncu Dennis Oncu Itu dan Andrea Minho Dan kemarin-kemarin Yang fight selalu di depan Guevara Guevara Dan Guevara Banyak sekali Pembalap yang Suzuki Yang punya pengalaman Jauh lebih banyak Daripada Mario Aji Jadinya Kesempatan Jangan satu Tahun ini namanya Ruki Kemarin dia bisa selesai Di dalam poin Di urutan 14 Dia dapat 2 poin Itu udah sesuatu banget Dan kita harus angkat topi Dan jangan salah guys Waktu Dikualifikasi Dia P3 Dan Di free practice Dan di bahasa Dia selalu di depan Oke Kalau memang dia turun Waktu race itu Wajar Wajar dan wajib Kenapa? Karena dia belum punya pengalaman Untuk fight Dengan Monsters Yang kayak ada di Moto3 ini Pembalap-pembalap Yang punya pengalaman bertahun-tahun Yang mana Dennis Foggia baru Emang Dennis Foggia baru Dan dia bukan Pedro Acosta loh Iya Dia bukan Pedro Acosta Pedro Acosta itu adalah fenomena Sama seperti Valentino Rossi Dan Mark Marquez dulu Jadi Sabar Ada pembalap yang fenomena Yang langsung Jadi luar biasa Ada pembalap yang perlu Jadi waktu Itu hanya datang 10 tahun sekali Kayak Pedro Acosta itu Perlu waktu untuk perform Tapi bukan berarti Nggak bisa menang Bukan berarti Nggak bisa fight untuk championship Bisa aja Kalau akan dikasih kesempatan Minimal Saya bilang Tiga season Ya Selain ini kita bicara Moto3 Karena kita lagi bicara Moto3 Nomor satu kemarin Dennis Foggia Dennis Foggia Yang semuanya kita tunggu dia dari Qatar Dan sebenarnya di Qatar dia punya pace Sama yang sangat fantastik Tapi gara-gara dia bikin kesalahan yang sangat bodoh Waktu di kualifikasi dia Isang Dikasih star dari paling belakang Dua kali Long lap penalty Tapi dia masih selesai di posisi tujuh Berarti dia punya pace fantastik disana Disini dia Has been Dennis Foggia Awalnya dia gap Dia kabur Dan dengan Moto3 itu susah sekali loh bro Untuk gap Dan hampir Dapat 5 lebih 5 second lebih cepat 4 second 6 second loh Dia juara nomor satu Top banget Kita memang ekspetasi bahwa tahun ini Apa namanya Dennis Foggia Akan jadi juara dunia Itu prediksi yang bisa dilakukan Kenapa tahun lalu aja Lawan fenomena Seperti Acosta Dan gara-gara Deryn Binder Dia ngalah championship Kalau nggak dia Kalau di race itu Dia bisa selesai di Costa Emang dia di depan Di depan Acosta Waktu race itu Kalau nggak di strike sama dari Minya Dia bisa jadi juara dunia Dari tahun lalu Posisi kedua Posisi kedua Kita dapat Minyo ya? Bukan Bukan Guevara Izan Guevara Seharusnya Minyo Fighting juga Tapi nanti kita cerita soal itu Guevara kemarin Sangat fantastik Dia tuh muda sekali Umur baru 17 tahun Tapi Bisa perform Dia bisa Dia adalah salah satu Salah satu Pebalap yang tahun ini Akan fight Untuk Kejuaraan dunia Kejuaraan dunia Dan selain dia Selain dia juga Sergio Garcia Sergio Garcia kan selesai keempat kemarin Tapi Tapi dia Performas sangat Sangat Bagus Dan dapat poin Dan Dan Kadang-kadang di Moto3 Kalau selesai nomor empat aja tuh It's a matter of a corner Ya Itu kalau titikungan terakhir Kamu salah posisi Atau bagaimana Atau kedorong sedikit ya Lihat aja Kita kalau bicara soal Minyo Minyo dari 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 awalnya kan Fighting di depan terus Oke lah dia bisa dari Foja Karena gak bisa diikut Tapi dia Fighting terus sama Garcia Dan Dan Guevara Dan tapi Terakhir Gara-gara kesalahan Di lap terakhir Dia bisa mundur Sampai ditabrak Sama Apa namanya Sasaki Sasaki Oke Sasaki bikin kesalahan Dia rem terlalu late Dan tabrak Dan bikin Minyo jatuh Asal kalian tau Dapat penalti Sasaki Dan untuk di race depan Di Argentina Dia akan start Di posisi biasa Tapi dia dapat Satu long lap penalty Gara-gara kesalahan kemarin Posisi ketiga Posisi ketiga itu Ternyata rookie juga Softmore Sebenarnya tahun kedua ini Iya tetai Dia bisa nyusul dari belakang Karena di Awal race Cut turn nomor sembilan Jadi dapat Long lap penalty Masuk lagi Masuk lagi Balik lagi Sampai terakhir Dia lakukan sesuatu Yang sangat-sangat Sempurna Sampai bisa selesai Di podium Di posisi ketiga Dan Hasil yang sangat Banyak orang tungguin Karena Carlos Tata ini kan Punya Kelebihan Dan Espetasi orang itu Tinggi sekali Tinggi banget Jadi kemarin juga Seperti biasa Kecuali Dennis Voja Lari sendiri Liding sendiri Kabur sendiri Race-nya Moto3 Sangat Sangat istimewa Seru Dan Kita nonton Dari Pete kemarin Dari Pete Sorry Dari Hospitality Tigris ini Dan Sangat-sangat Bikin orang Banyak sekali Dalam hospital Yang wah Wah Gara-gara Menarik sekali Moto2 Akhirnya Ini contoh nyata Ya Contoh nyata Kesabaran Kesabaran Sokyat Cantra Musim keempat Musim keempat Dia bisa Menang Ada dua faktor Nomor satu Kemarin dia memang Luar biasa Nomor dua Dia dari Negara Yang punya Cuaca Mirip Mirip banget dengan Indonesia Thailand Berarti dia kuat sekali Dengan kondisi Panas Dan Lembabnya tinggi Iya Tapi selain itu Dia memang sempurna bro Jangan lupa loh guys Baktu di Qatar Dia jatuh Dan patah jari Patah jari Dan dia gak bisa ikut race Karena Amfit Sakit banget Kemarin juga sakit Sebetulnya Tapi dia bisa Finish first Dia itu adalah Pembalap Thailand Pertama Yang menang Race di MotoGP Betul Ya mau bicara kelas Moto3 Moto2 Atau MotoGP Itu namanya MotoGP Ya Pertama kali Dan itu adalah Pembalap Asia Yang kedua Setelah Suzuki Menang Di tahun 2022 Jadinya dia yang menang lagi Jadi Jadi Sesuatu banget Faktor kedua Kenapa menang kemarin Karena kerjanya dari Dari tim Onda sendiri Onda Asia itu bagus banget Bagus banget Bagus banget Setup motornya Bukan cuma dia yang perform di tim itu Hayugura juga Bagus banget Hayugura juga bagus banget Di Qatar Dia fighting untuk podium Kemarin juga Bisa nyusul sampai naik Jadi Dua faktor itu yang penting Timnya lagi kerja keras sekali Lagi kerja dengan Dengan sempurna Dan pembalapnya fast Aku gak tau Kalau dari sekarang Ke depan Chandra bisa Perform begini Dan naik podium terus Tetapi yang pasti Dia dapat confidence Dia dapat percaya diri Bahwa Oh sebenarnya Aku bisa menang loh Sebenarnya Aku bisa fight Untuk podium Dan dengan harapan itu Kita bisa lihat Dia berjuang lagi Nomor dua Celestino Vietti Consistency Equal top Ini kalau saya bicara Consistency Di Qatar Dia luar biasa Menang seperti Voja Jauh sendiri Kedua Di sini kemarin Juga tetap Selasa di posisi nomor dua Meskipun waktu Startnya jelek Karena sama kursi Ada tabrak sedikit Dia mundur Sampai posisi nomor tujuh Tapi disitu dia gak Hilang confidence Dan gak buru-buru Dan gak buru-buru Tetap fight Dan pelan-pelan Naik Naik-naik Sampai Posisi nomor dua Oke lah Dari Chandra Terlalu jauh Tidak mungkin bisa nyusul Karena Chandra kemarin Adalah di dunia sendiri Terlalu cepat Tapi dia selesai nomor dua Tetap di depan Aron Kanet lagi Nah Aron Kanet Hai Dan poinnya 20 Dan dia sekarang Vieti leading championship Kemarin Uco di wawancara Bilang Uco Best friendnya Valentino Rossi Kalian tau semuanya Uco Bilang Untuk kita itu penting sekali Karena kita bukan cuma mau menang selalu Tapi kita fokus dengan championship Jadi 20 poin yang dapat sama Didapatkan sama Celestino kemarin Itu sangat penting untuk timnya Nomor ketiga Hai Aron Kanet Nomor ketiga adalah Kanet Yang Hai Jangan gitu Kamu gak tau Aku cuma bilang hai doang Salah Kanet itu Selesai di Posisi nomor tiga Konsistensi juga Sangat luar biasa Dan biasanya Kanet tau sendiri kan Bikin banyak kesalahan Dia itu adalah Pebalap yang extremely fast Super fast Tetapi Konsistensi kurang Tapi dua race ini oke Race pertama kedua Di Qatar Kemarin ketiga Jadi dia Runner up Sementara ini Di belakang Celestino Saya rasa Cukup menarik juga Kemarin Race nya di Moto2 Dan Yaudah Aku saya rasa Udah cukup Udah cukup Kita juga gempor Mau istirahat Berapa menit ini Boleh saya tanya 30 menit 30 lebih Jadi orang gak akan Dikomplain di rumah Oke guys Oke Dadah Bye